Malam puncak pengumuman pemilihan member untuk single ke-17 JKT48. Besok malam, para member roadshow ke sebuah pusat perbanjian di kawasan Tangerang untuk menajak para pengunjung memilih mereka untuk bisa menyanyikan single terbaru dari JKT48. Nah, pengumumannya ini pemirsa akan disiarkan langsung di RTV. Penasaran bagaimana kesuaran yang kemarin? Berikut informasinya. Siapa yang tak kenal dengan grup idola JKT48? Siapa yang terjang grup yang dibentuk tahun 2011 ini berhasil memberikan warna tersendiri dalam belantikan musik tanah air dengan karya-karya mereka. Menjelang konser serta pengumuman pemilihan member single ke-17 pada tanggal 22 April, para member JKT48 ini pun melakukan roadshow dengan menyambangi sebuah mall di bilangan Serpong Tangerang beberapa waktu lalu. Jadi sekarang kita mau bagikan flyer, ini buat semua pengunjung yang ada di mall ini supaya mereka tahu JKT48 itu apa dan JKT48 itu punya acara apa. Jadi pemilihan single member, member single ke-17 ini bakalan dipilih sama semua orang, semua fans, jadi sekarang kita mau bagikan ke orang-orang. Halo, jadi kita lagi pagi-pagi ini bareng sama semuanya rame dan ini hari weekend juga kan libur, jadi banyak banget yang datang semoga dengan kita pagi ini ini semuanya bisa makin heboh lagi ya pemilihannya nanti. Tak hanya menyapa para pengunjung mall dan fans, para member JKT48 ini pun unjuk kiki dengan menyanyikan lagu andalan mereka di atas panggung. Jadi kita kan sekarang lagi ada pemiriman member, nah sekarang member-nya itu ditentukan sama fans. Kalian juga bisa ikutan ke foto lho. Kalian juga bisa ikutan ke foto lho. Baca dulu ya. Ini member-membernya. Ada lengkap pun di situ. Coba dibagi-in aja sekali. Makasih ya. Jadi kita udah di JKT48. Lo kenapa? Nah kita tuh lagi mau ada pemilihan member single ke-17 kamu tahu? Dia tahu. Oh tahu? Nah yaudah nih buat kamu kita kasih foto gratis ya. Satunya. Jangan lupa dipakai ya. Kalau cara foto ini udah tahu kan? Tahu. Oke. Sampai ketemu ya. Ini kelompok satu kita udah selesai ya. Iya. Semoga nanti semuanya yang dapat selebaran dari kita nge-fot kita. Amin. Sampai ketemu. Dalam single ke-17 nanti, para fans dapat memilih langsung member yang akan menyanyikan single JKT48 tersebut. Dan hasilnya pun dapat disaksikan di malam pengumuman pemilihan member single ke-17 JKT48 pada tanggal 22 April mendatang di Balai Sarbini pukul 21.30 waktu Indonesia Bagian Barat yang akan disiarkan langsung di Raja Wali Televisi.